Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di delantai Oke kali ini saya akan membahas tentang water transport printing ya ini medianya media swing am atau penolongan ayun punya ninja rdrvr kalian ini dari sebelumnya sudah dicet atau didasari dengan warna hitam ya ini bukan kerjaan saya sebenarnya tapi punya temen saya jadi memang di sana tidak ada jabaknya kita jadi kita celupkan ini saya pakai metode celup miring ya jadi kanan kiri sebagian-sebagian dulu soalnya kalau dari atas ini ada apa namanya itu ada stabilisernya jadi enggak bisa kalau kayaknya kalau di atas jadi saya belum pernah nyubah Oke kita jereng dulu filmnya ya dengan sekat solasinya terpisah-pisah tidak tersambung atau full setelah itu kita semprot aktifatornya semprot secara merata ya kita nyelupnya juga jangan gusah-gusu pelan-pelan ya kalau gusah-gusu nanti kurang bagus nah ini bagian atas dulu pas ke bawah yang pasti stabilisernya sama sampingnya ya sampai setengah ya nyelupnya ya ini kan soalnya ada stabilisernya jadi kita celupnya sampai setengah Oke setelah selesai dicelup seperti biasa kita gilasin hilangkan lentir yang menempel di media di cuci ya sampai bersih ya lentirnya ya nanti biar pas proses clear coatnya tidak mengganggu karena peliket-peliketnya itu kita bersihkan semuanya ya setelah hilang semua lentirnya kita jemur sebentar sampai kering setelah kering kita kasih sabun colek ya di sekitar yang sudah di karbon tadi yang sudah dicelup ya yang sudah jadi itu kita kasih sabun colek supaya apa supaya nanti pada saat kita mencelupnya lagi itu filmnya tidak merekat di pop dipilih media yang sudah jadi atau tertumpuk jadi nanti bisa kita apa jenengnya bisa kita hilangkan soalnya kan kalau kena sabun kan runtur gampang lupa sama itu kan di bagian dalamnya ada yang kurang kena sedikit ya daya yang kurang kena sedikit itu bisa kita lewati untuk tidak dikasih sabun colek biar nanti pas proses celup itu nanti kena karbonnya ya ingat ya yang dikasih sabun colek cuman bagian yang tidak dikarbon atau yang sudah jadi karbonnya Oke setelah itu kita lakukan step keduanya ya kita celup sisi yang lainnya yang belum terkarbon atau tercelup terjadi karbonasi kita jereng setelah itu kita sebul buih-buihnya biar merata kalau ada yang melipat itu kita jembang-jembang sedikit ya biar biar nanti hasilnya tidak melipat-lipat kita semprotkan aktifator secara merata kita celup ya celupnya pelan-pelan saja konsentrasi jangan sampai ada yang buyar pelan-pelan nanti kalau seandainya ada bagian yang belum kena lagi kita lakukan step ini stepnya seperti ini tadi ya jadi yang sudah kena karbon itu kita kasih sabun colek dan setelah itu kita sambungnya telup lagi sedangkan metode yang sama kayak tadi jadi ya di paskan saja yang di enggak kena karbon yang belum kena proses karbonnya nah setelah itu kita bilas sampai volume dan sabunnya gitu habis atau tidak ada sisanya ya pokoknya gosok-gosok terus sampai bersih nah seperti ini ya jadinya kurang lebih mohon maaf kalau mungkin ada kurang lebihnya jika bermanfaat Alhamdulillah kalau kurang bermanfaat ya mohon maaf karena kita manusia banyak hilangnya oke terima kasih telah menyaksikan video dari kami dan telah menyimaknya semoga bermanfaat ya dan selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh